Intro Curah hujan yang dinarti-nanti Tiada juga datang menitik Kering dan gersang menerpa bumi Yang panas bagi dalam neraka Mengapa, mengapa hutanku hilang Tentang pernah tumbuh lagi Mengapa, mengapa hutanku hilang Tentang pernah tumbuh lagi Sahabat restari, ketemu lagi dengan saya Budi Rianto Apa kabar semuanya? Pada episode ini saya ingin Sampaikan Beberapa Analisis Atau tinjauan Terkait dengan Isu-isu yang muncul tentang Pemanasan global Khususnya Adanya Klim Yang berubah-ubah Cuaca ekstrim dan seterusnya Mengapa ini terjadi Dan ini merupakan fenomena Alam Yang harus kita Tangkap Menjadi sinyal-sinyal awal Untuk Bagaimana Kehidupan manusia ini Tetap berlangsung Dalam konteks Kelestarian Apabila kita Menengok kebelakang Tahun 1972 Ada konfensi BBB Tentang Apa Lingkuan hidup manusia Disitu Disepakati Adanya beberapa Deklarasi Dan diikuti dengan Adanya Strategi konservasi Sudunnya Tahun 80 Yang mengalurkan Tiga hal Yaitu Perlindungan sistem penyenggara Hidupan Pengawetan Jenis tumbuhan dan satwarnya Setelah pemanfaatan Salestari Dan Akhirnya secara politis Konvensi di Rio Tahun 1992 Mengedepankan Dua hal Yaitu Adanya Pemanfaatan Dan juga Sekaligus Adanya Keterbatasan Pemanfaatan Untuk Pembangunan Dan juga Adanya Keterbatasan Subbeda Alam Jadi tarik menarik Antara Pemanfaatan Dalam konteks Pembangunan Dan juga Bahwa Subbeda Alam Terbatas Sehingga Ada hal-hal Yang diperhatikan Yaitu Apa Yaitu Adanya Tuntutan Bagaimana Teknologi Mampu Mengatasi Masalah ini Nah Dengan adanya Pembangunan Pemanfaatan Subbeda Alam Yang sangat Masif ini Tentu Akan Mempengaruhi Ekosistem Akan Mempengaruhi Kondisi Faktor-faktor Biotis Abiotis Maupun Sosial Kemasyarakatan Sehingga Pemanfaatan Subbeda Alam Misalnya Hutan Untuk Dimanfaatkan Kayu Maupun Mineral Tambangnya Serta Dibuka Untuk Pertanian Tentu Secara Ekosistem Pasti Ada Perubahan Tata laku Termasuk Masalah Satwalia Dimana Satwalia Ini Juga Sangat Terancam Karena Habitatnya Habitat Alaminya Mengalami Fragmentasi Sehingga Banyak Satwa-satwalia Yang terjebak Untuk itu Demikian Kula Untuk Saudara-saudara Kita Yang secara Tradisional Yang Biasa Memanfaatkan Potensi Subbeda Alam Dengan Adanya Pembangunan Pembangunan Tersebut Kan terganggu Nah Diikuti Dengan Adanya Iklim Yang sangat ekstrim Berubah Ini Tentu Ekosistem Akan Berubah Akan Mempengaruhi Produktivitas Daripada Sumber daya Alam Itu Sehingga Harus Hati-hati Di dalam Memberikan Kebijakan Pemanfaatan Itu Dan Semua pihak Harus Menahan Diri Semua pihak Harus Disiplin Sehingga Gejala-gejala Atau Fenomena-fenomena Alam Yang sangat Ekstrim Ini Bisa Kita Atasi Kita Bisa Ikuti Sehingga Ancaman Terhadap Kepunahan Akibat Pembangunan Yang Uncontrol Setelah Lemahnya Pengawasan Dapat Bisa Di Atasi Itu Hal 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 Yang Perlu Diberhatikan Oleh Kita Semua Stakeholder Terkait Nah Kaitan Dengan Pemanfaatan Tadi Di Indonesia Ini Sudah Kurang Lebih 14 Juta Lahan Kritis 14 Juta Lahan Kritis Yang Sampai Sekarang Pemerintah Hanya Mampu Setiap Tahun Melakukan Rehabilitasi Reboisasi Hanya Ke Angka 500 Ribuan Hektar Per tahun Sehingga Untuk Menuju Kepada Kondisi Normal Memerukan Waktu Hampir 30 Tahun Lebih Nah Ini Juga Menjadi Perhatian Bagi Pemerintah Agar Ada Prioritas Prioritas Dalam Rangka Untuk Penghijauan Dehabilitasi Sehingga Tidak Mengganggu Keseimbangan Di dalam Ekosistem Selanjutnya Pemerintah Harus Berupaya Memperbaiki Daerah-daerah Aliran Sungai Das-das Kurang lebih 162 Das Yang harus Perbaiki Dan juga Bagaimana Untuk Meningkatkan Kualitas Daripada Sumber daya Alam Air Misalnya Akibat Erosi Sehingga Menimbulkan Banyaknya Pencemaran-pencemaran Karena Disinyarir Hampir 80% Dari Limbah Industri Itu Masuk Ke Aliran Sungai Sehingga Ini Akan Menjadi Polutan Selain Itu Juga Apabila Runoff Tinggi Dan Laju Erosi Tinggi Akan Mempengaruhi Tingkat Pendangkalan Dan Akan Mengganggu Di Perairan Khususnya Ekosistem Mangrove Karena Dengan Adanya Lumpur-lumpur Yang Menutupi Sistem Perakaran Mangrove Akan Mematikan Ekosistem Mangrove Ekosistem Mangrove Ini Sangat Penting Di Dalam Hal Antara Lain Adalah Tempat Berbijahnya Ikan Sehingga Akan Mempengaruhi Produktivitas Perikanan Kita Apabila Diatasi Dengan Baik Oleh Kontrol Terhadap Posisi Ekosistem Perlindungan Ekosistem Mangrove Juga Harus Diperhatikan Kita Semua Sehingga Fungsi Ekosistem Mangrove Sebagai Penyembeng Kapa Ekosistem Baik Itu Untuk Sistem Dataran Tinggi Menengah Sampai Ke Perairan Merupakan Satu Alur Ekosistem Yang Baik Saya Kira Kita Semua Stakeholder Menyatu Dan Adanya Sikap Tegas Dari Pemerintah Di Dalam Proses-proses Perizinan Pengawasan Dan Khususnya Pelaksanaan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Karena Muara Akhir Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Adalah Rencana Kelola Dan Rencana Pemantuan Apabila Mengawas Melakukan Tindakan Baik dan Benar Dan Dilaksanakan Oleh Pelaku Ekonomi Dengan Benar Maka Minimal Akan Terjadi Minimalisasi Dampak Negatif Penting Sehingga Pemanasan Global Ini Bisa Kita Tahan Bisa Kita Ambat Dan Juga Tidak Terjadi Cuaca-cuaca Ekstrim Yang Diluar Dari Kebiasaan Jadi Ekosistem Sekarang Keseluruhan Akan Menjadi Keadaan Seimbang Normal Sehingga Pada titik Optimum Kembali Ini Semua Diperlukan Kedisiplinan Dari Kita Semua Baik Pemerintah Selaku Struktur Sistem Hukum Peraturannya Terus Kesepakatan Kesepakatan Dan Tata Laku Masyarakatnya Kalau Ini Semua Sudah Menyatu Kita Harapkan Bahwa Kelestarian Semudah Alam Kita Dan Bencana Akan Kita Hindari Saya Kira Itu Yang Perlu Kita Perhatikan Dan Yang Terakhir Tentunya Pemerintah Harus Lalu Mengupdate Kebijakan Kebijakan Karena Kelemahan Kelemahan Kita Antara Lain Bahwa Pada Polisi Level Dilaksanakan Tapi Pada Operasional Level Ya Sampai Insurna Level Dan Operasional Level Disini Kadang-kadang Terjadi Hambatan Sehingga Kebijakan Tidak Mengalur Pada Titik-titik Yang Operasional Sedangkan Saat Ini Dalam Rangka Mengelolak Sumber Daya Alam Maka Frontline Worker Frontline Employee Itu Harus Diberikan Kewenangan Kewenangan Sehingga Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Ada Pilihan Pilihan Sehingga Semuanya Memiliki Tiga Hal Yaitu Co-ownership Co-management Dan Co-operation Ketiga Co- ini Kalau kita Gabang Menjadi Satu Yaitu Prinsip-prinsip Pengelolaan Yang gotong Royong Atas Dasar Pengelolaan Yang gotong Royong Itulah Maka Lestari Saya kira Harapan Kita itu Salam Lestari Sejahtera Terima Terima Kasih Terima Terima kasih telah menonton